Kenaikan harga telur juga terjadi di Situ Bondo. Kenaikan harga telur hingga saat ini masih dirasakan oleh warga di daerah-daerah bahkan di Situ Bondo, Jawa Timur. Permintaan telur semakin tinggi meskipun harganya melambung. Diduga, merekaitnya harga telur diakibatkan naiknya harga pakan ayam. Warga di Situ Bondo, Jawa Timur juga merasakan dampak kenaikan harga telur ayam ras. Diketahui, harga telur meningkat sejak beberapa bulan terakhir. Meskipun demikian, hingga kini permintaan telur di pasaran masih sangat tinggi. Untuk harga telur dari peternak sekitar Rp28.000 per kilogram, sedangkan harga telur di pasaran dapat mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Harga pakan ayam membuat peternak lebih ekstra lagi memutar otak. Bahkan peternak menyiasati dengan mencampur pakan buatan dengan pakan tambahan seperti begatul dan juga jagung. Selain itu, peternak juga menambahkan suplemen terutama potongan sayur untuk ternaknya. Hal itu dilakukan untuk menekan biaya produksi ayam petelur dan membuat ayam petelur lebih produktif lagi. Hingga kini diketahui, harga pakan ayam menyentuh harga Rp475.000 per setengah kuintal. Selain mengalami kenaikan, pakan ternak di pasaran juga langka dan sangat minim pasokannya. Sekarang kisaran Rp28.000, ini karena pakannya mahal, ya permintaannya banyak juga. Ini harga terakhir Rp478.000, 50 kilogram. Kurangnya ditambah jagung, terus sama katul, terus sama obat-obat juga. Nggak berapa bulan yang lalu sih. Dari Situ Bonto, Jawa Timur, Hairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Terima kasih.